Halo teman-teman, kembali dari channel kita stream dengan teman-teman dan kembali lagi di Minecraft Dan di kesempatan kali ini, saya akan memberikan kalian tips and trick Bad Wars ya, para pemain Bad Wars ya teman-teman ya Tips and trick cara menaikkan rate kemenangan di Bad Wars menjadi 75% Soalnya saya sudah pakai trick-tick ini, jadi tricknya ada 3 trick ya teman-teman ya Ya, ada 3 trick ya Jadi disini saya pakai disini aja, soalnya kalau di Bad Wars aslinya agak susah ya Oke kalau begitu, saya menyaksikan intronya Oke teman-teman ya, ya ini anggap saja ini generatornya Ya, soalnya aku nggak di Bad Wars aslinya, agak susah kadang-kadang musuhnya terlalu jago Map by streaming diamond, tentu saja ini saya yang buat tips pertama, fast defense Nah, sebenarnya ini saya udah jelasin terus di itu ya teman-teman ya Jadi ini ada basic-basic bahan-bahan yang sering digunakan untuk defense Ini ada kayu, terus ada endstone, terus ini saya kasih berapa gold atau berapa iron untuk mendapatkan endstone dan barang-barang yang memperlukan yang bahkan ada di video ini ya teman-teman yang saya tahu disini, jadi kalian tahu harganya nanti bisa dihitung teman-teman, oke? Jadi, fast defense itu ada tiga jenis yang saya tahu Oke bentar disini, nanti kita akan praktek gimana caranya Ini kan showcase dulu Satu, ya kayak begini Jadi ini yang sekarang ya, sekarang saya sering pakai Ini kayak gini Dulunya itu kan yang kalian bisa lihat di Bad Wars-Bad Wars video sebelumnya ya teman-teman ya Nah ini kayak gini ya teman-teman ya Oke Nah jadi yang kaca ini supaya bisa ngeliat bad-nya Nah jadi sebenarnya kacanya itu ditutupi oleh kayu dan bahannya ya tentu saja 16 kayu dihabisin semua teman-teman Nanti kita akan praktek disini teman-teman Dan ini bisa di upgrade atau jadi lebih kuat lagi menjadi seperti ini teman-teman Yang membutuhkan 32 endstone dan juga 2 air, ini malon maaf ya ini 1 air Tapi asalnya 2 air ya teman-teman ya Oke Nah ini seperti ini ya terlihat ya teman-teman ya Oke ini belakangnya ini kayak gini semua ya teman-teman Nah ini kalau kelihatan dari depannya atau dari dalamnya gini layarnya ada kayu, ada endstone Terus layer terakhir yaitu airnya teman-teman ya Oke Sekali kita menuju ke jenis yang kedua Oke Jenis fast defense ini Ini yang dulu saya sering pakai untuk fast defense Kayak begini ya Nah kita membutuhkan 32 white wool dan juga clanks Nah kayak begini yang fast defense dulunya saya pakai Yang sekarang saya pakai yang pertama tadi ya teman-teman Jadi ini tuh isinya kayu teman-teman ya Oke kita tutup dulu Oke Oke Ya kayak gini ya teman-teman ya Dan Dan ini juga bisa ditingkatkan jadi lebih kuat lagi menjadi level 2 yaitu 3 lapisan, eh enggak sih 4 lapisan 4 lapisan Nah Nah ini membutuhkan, ya sama ya Yang pertama itu wool dan kayu Abis itu endstone pasti Itu udah pasti ya teman-teman Oke Ini begini ya teman-teman ya Oke teman-teman ya bahannya ya kayak gitu ya tadi Sekarang kita Bakalan ke nomor 3 ya teman-teman Jadi ini tuh sebenarnya nggak sama kayak nomor 2 Jadi itu sama kayak nomor 1 itu tadi Ya yang speed Speed defense Fast defense Ya itu fast defense ya Ini cuma dikasih wool aja Tapi nah Formasinya sama Ini ya bahan-bahannya Simple doang Jadi kenapa kayak gini ya Karena bahan-bahannya simple Makanya jadi Dengan bahan-bahan yang ada Di bedwars itu bisa membuat Defend yang Jika tidak pakai tools Atau TNT Enggak akan bisa dihancurin dengan cepat Gitu ya teman-teman ya Jadi yang IT nya gitu Untuk fast defense Dan untuk level 2 nya Itu lebih gede ya Gedenya itu sama kayak nomor 2 Nomor 1 itu lebih kecil dibandingkan nomor 2 dan 3 Oke Oke teman-teman ya Sekarang kita akan Mencoba Membuat Praktekannya Jadi kalian tahu gitu ya Gimana cara membuatnya Oke Sekarang kita yang Speed Speed Event lagi kan Ini fast defense pertama Oke begini Nah Atau kayak gini ya teman-teman ya Dan Dan Ya saya Lupa Bad nya Oke teman-teman saya udah Ambil bad nya Dan taruh Nah begini ya teman-teman ya Jadi Disini ada Satu Terus ada dua Kita tutupin nanya Nah gini ini Untuk yang pertama ya Ini yang sekarang Sekarang Oke kita coba hancurin teman-teman Oke teman-teman saya balik Untuk Mempraktekkan Level 2 nya teman-teman Jadi ini Gampang banget kayak begini Butuh 16 end stone Tadi saya udah kasih tauin End stone itu berapa Ingat Apa Iron Dan Sisa 6 end stone ya gini aja teman-teman Jadi ini cukup Ya simple lah Sekarang kita taruh wool nya Oke Jadi wool nya mengeliling Supaya airnya itu gak berantakan Terus Gituin Tim-tim kita Aja kan Tim-tim kita nanti jadi kesel gitu Nah jadi kayak gini ya Oke teman-teman Sekarang kita akan Yang 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 Fast Defend Yang kedua Ini yang Yang dulu sering saya pakai Tapi sekarang udah gak sering Soalnya sekarang wool Sekarang saya sudah bisa speed bridge dan Wool nya dipakai Dan Ya begini ya Mungkin kalian sudah nonton beberapa video saya Ya sama Cuman wool sama Sama Kayu doang Dan sisanya Biasanya buat aku nge-bridge Nah tadi ini Saya coba Hancurin dan Cukup lama Mungkin kalian Tim kalian akan menyadarinya itu teman-teman ya Sekarang kita akan yang ke level 2 nya teman-teman Let's go Oke teman-teman Jadi Kayak sama Kayak tadi Endstone Adalah Inti untuk Level 2 nya Oke Ya Kayak ginilah ya Mungkin kalian juga Banyak sering nonton Video saya Yang bedwars Kalau kalian nonton gitu Aduh Malat Ketaro Salah naro Oke Sudah teratasi Oke Lanjutin lanjut teman-teman Sip Iya Oke teman-teman Sekarang Sudah selesai Wool nya Taruh airnya Nah Jadi teman-teman Jadi Dari fast defense ini Itu ada plus minus nya Jadi untuk plus nya itu Nge-defense nya lebih cepat Jadi musuhnya Gak bisa hancurin dengan cepat Dan minus nya Kalau gak ada air ya Pasti hancur kena TNT Oke teman-teman Fast defense terakhir ya Dari kedua ini ya teman-teman ya Jadi Jadi yang lebih Ini lebih kecil ya Fast defense pertama Kayaknya aku rekomendasiin Pakai fast defense Kedua atau ketiga nanti ya Sekarang kita akan Fast defense ketiga ya teman-teman ya Sebenarnya saya bilang Fast defense ketiga itu sama Kayak yang fast defense pertama Tapi nanti Formasinya bakalan lebih ke Fast defense kedua ya teman-teman Nah kita throw wool disini Oke Kita throw wool Nah Jadinya seperti ini Barulah ya Jadi kayak gini ya teman-teman ya Nanti abis itu Baru dikasih endstone ya teman-teman Oke teman-teman Sekarang ini Saya udah punya Endstone nya teman-teman ya Jadi Formasnya sama Formasnya jadi Sama kayak yang nomor 2 Kayak gini ditutupin Pake endstone aja teman-teman ya Oke teman-teman Sudah selesai ya Jadi ini Apa namanya Gedenya sama kayak Yang yang nomor apa Fast defense nomor 2 ya Jadi nomor 1 ini Cepet Tapi mungkin Lebih ke Nomor 3 aja Oke teman-teman Jadi ini aku lagi Ngetes buat TNT ya teman-teman ya Apakah Bakalan kuat gitu Oke teman-teman Kita isi dulu Semuanya Tunggu Kita isi semua TNT Oke Oke Bisa Ternih satu Sudah selesai ya teman-teman ya Sudah saya buat semua ya teman-teman ya Sudah saya buat semua ya teman-teman ya Oke Sekarang waktunya untuk mengetes apakah ini tahan TNT gitu Kita akan test apakah ini tahan TNT Oke Kita akan coba Kita akan coba Satu Wah Beda teman-teman Ini saya di single player Nggak pakai plugin Mungkin untuk yang Batwasnya pakai plugin Batwas ya Jadi TNT nya Agak beda Tapi ini Tahan sih Tahan Tahan sih Tahan TNT sih T Worth Oh O Tidak Oh no Kenapa aku hancurin ini TNT nya Terlalu meledak ya teman-teman Hai semua Oh kan ini tadi bekas kerusakan tadi dalamnya tuh tahan ya teman-tahan TNT jadi emang air tuh emang tahan TNT tapi kecuali kelemahannya kalau nah kan kecuali kalau apa airnya pakai sponge hilang ya ya hancur kalau kena TNT coba ya mohon tuh kan nggak nggak hancur-hancur teman-teman mau musuhnya itu nge-spam TNT dari atas musuh betwas itu nge-spam TNT dari atas tuh tetep aja gitu teman-teman ya paling nggak pager woolnya yang mencegah apa airnya berantakan tuh hancur tapi ya bagian bat defense-nya itu nggak hancur teman-teman coba lagi ya boom tuh nggak hancur teman-teman nah tuh udah tadi udah aku spam nggak hancur-hancur sih emang kayak emang keren sih nih kita coba kalau nggak ada airnya sama apakah sama atau gimana Iya sekali ledakan bakalan kayak begini udah kelihatan woolnya dan dua kali ledakan sudah hancur Aduh udah hancur temen nih udah hancur nih udah kelihatan tempatnya udah tinggal dihancurin musuhnya Oke teman-teman mungkin sekian untuk video kali ini jika kalian suka video ini jangan lupa like share subscribe dan nyalain loncengnya ya jadi sedikit informasi aja ya teman-teman jadi ini kasih part satunya karena masih ada dua tips lagi yang yang bakalan saya sampaikan kalau saya sampaikan sekarang bakalan lama jadi part keduanya lihat aja nanti oke see you next video bye 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 oh ya intro dan outro nya bakalan baru itu bye you everything you know is in your mind